Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di True Stories Channel Video kali ini akan mengisahkan peristiwa carok yang terjadi di Kalan Madura di mana terdapat pertarungan 2 melawan 4 orang yang membuat 4 korban hilang Sosok Hasan Busri atau juga dipanggil dengan nama Hasan Tanjung ia berumur 40 tahun dan memiliki seorang adik yang bernama Wawardi atau lebih dikenal sebagai Wardi yang berumur 35 tahun Sang adik inilah yang nantinya juga akan terlibat dalam peristiwa tersebut Mereka berasal dari desa Bumi Anyar kecamatan Tanjung Lesung, Bangkalan Hasan diketahui merupakan seorang juru parkir sosoknya dinilai warga Sopan dan Rama Meski terlihat biasa namun dikatakan Hasan pandai bela diri Bela diri tersebut adalah silat ia mempelajarinya saat berada di Kalimantan Sementara Matanjar ia merupakan warga desa larangan timur merupakan seorang guru silat di dua desa sekaligus Sebagian warga menilai Matanjar sebagai orang yang cukup arogan namun sebagian warga menganggap Matanjar bukan arogan tetapi lebih kepada karakternya sebagai seorang guru silat bisa dikatakan lagi lebih tegas dan kaku untuk orang yang memboncing Matanjar bernama Matardam Matardam melupakan adik kandung dari Matanjar Menurut informasi dari Hasan Busri semua berawal dari Matanjar dan Matandar yang menaiki sebuah motor melintas dengan kecepatan tinggi dan lampu yang menyorot ke atas Hasan Busri yang pada saat itu akan berangkat tahlilan kebetulan berpapasan dengan motor Matanjar dan terkena silauan dari sorotan lampu motor tersebut hingga Hasan pun menegurnya yang pasti di saat itu Matanjar turun dari motornya nampak tak suka dengan tetapan Hasan ia mengatakan bahwa saat Matanjar menegur tetapan itu seperti menantang ia lalu memegang Hasan dan kemudian menamparnya keadaan semakin memanas saat Matardam ikut turun lalu menodongkan sebila celurit celurit itu langsung dipegang oleh Hasan karena khawatir mengenai dirinya beberapa warga yang melihat mulai mendekat namun pertikaian masih berlanjut dari situlah muncul tantangan kepada Hasan menurut AKBP Febri Ismanjaya tantangan dilontarkan oleh Matanjar yang mengatakan kalau kamu berani pulang ambil sana senjata Hasan yang tak terima langsung menyetujui tantangan tersebut dan menyuruh Matanjar CS untuk menunggunya Hasan kala itu pulang ke rumah dan kemudian berpapasan dengan adiknya Wardi ia mengajak sang adik untuk pulang dan menjelaskan apa yang terjadi Hasan lantas masuk ke kamar dan mengambil dua buah celurit salah satunya diberikan kepada sang adik namun ketika akan berangkat sang ibu menanyakan mereka hendak kemana disitulah Hasan kemudian meminta maaf dan izin namun sang ibu melarang mereka untuk pergi meski sudah dilarang oleh ibunya saat mereka bertemu rupanya sudah ada teman-teman Matanjar atau mungkin juga murid-muridnya jika dilihat sekilas ada 10 orang namun yang nantinya akan turun ada 4 orang selain Matanjar dan adiknya kedua orang tambahan adalah Nanjahi dan Hafid tepat sampai di depan rombongan Matanjar Hasan melihat mereka semua sudah bersenjata namun ia langsung maju dan melompat disitulah dimulai pertarungan sengit 4 orang dari kelompok Matanjar disaat pertarungan terjadi yang terdengar hanyalah suara celurit beradu yang sangat mengerikan ditambah suara teriakan kalimat Allahu Akbar yang sempat terucap jika melihat dari pengakuan Hasan sementara Wardi melawan Najari dan Hafid dalam pertarungan tersebut celurit Hasan patah ia lantas mengambil dari milik lawan yang sudah tumbang dan ia gunakan kembali untuk bertarung duel sengit yang terjadi malam itu membuat 3 orang meragang nyawa sementara satu dalam keadaan kritis yang tak lama kemudian juga meninggal dunia semua yang tumbang berasal dari kelompok Matanjar sementara Hasan dan adiknya meski menggunakan jaket kulit yang ia gunakan ternyata sobek terkena sabetan celurit ajaibnya tak ada luka sama sekali tak terima melihat semua itu seorang dari kelompok Matanjar yang tadinya hanya melihat kini turun mengejar Hasan Busri Hasan sempat mengelak sebelum akhirnya memperingatkan orang tersebut yang pada akhirnya mundur sementara untuk 5 orang lainnya sudah kabur Hasan dan Wardi tak diketahui keberadaannya namun kemudian mereka menelpon kepala desa yang ternyata untuk menyerahkan diri dari tempat kejadian perkara polisi menyita satu buah celulit yang masih dipenuhi dengan noda merah kemudian dua celulit dan pisau serta jaket yang sudah tercabik milik Hasan atas viralnya video carok beragam reaksi timbul dari warganet banyak yang mendukung Hasan dan adiknya sementara itu polisi sudah mengamankan beberapa area warga yang dipercaya akan ada aksi balasan tempat matanjar tumbang yang ditandai dengan kayu-kayu mereka percaya itu sebagai tanda bahwa akan ada carok susulan dan alhamdulillahnya polisi bisa meredam semuanya hingga tak terjadi aksi yang tak diinginkan Hasan dan adiknya akan dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP ancaman pidananya adalah 15 hingga 20 tahun penjara atau bahkan penjara seumur hidup mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh